Teman-teman, mari kita membaca kejadian 2 ayat 4-17 Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu dicitakan Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi Dan bertimbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan menghubungkan nafas hidup ke dalam hidupnya Demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang hidup Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Edel, di serga timur Di situlah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu Lalu Tuhan Allah menunjukkan berbagai-bagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk pemakar muhannya Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ada suatu sungai mengalir dari Edel untuk membasahi tanah itu Dan dari situ sungai itu terwagi menjadi 4 cabang Yang pertama namanya Isang Yang ini yang mengalir mengelilingi seluruh tanah halillah Tempat emas ada Dan tempat dan emas dari negeri itu baik Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras Namanya sungai yang kedua ialah Juhur Yaknya yang mengalir mengelilingi seluruh tanah kusi Namanya sungai yang ketiga ialah Tigris Yaknya yang mengalir di sebelah timur Asyo Dan sungai yang keempat ialah Efrat Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya Dan menempatkannya dalam taman edel untuk mengisalkan dan melihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tapi kau yang mengetahui tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya sebab pada hari kau mau makannya Pada zaman dahulu hiduplah seseorang yang bernama Carl Gustav Bober Di hari minggu yang curah sekali Carl Gustav menikmati alam indah Hai teman-teman Apa kabarnya hari ini? Saat ini kakak merasa bersyukur Hari ini sudah hari minggu Hari minggu kita memuji Tuhan Kita sekolah minggu Dan kita akan bercerita Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Pada hari ini Yuk kita melihat keadaan di sekeliling kita Wah Apa ini? Luar biasa Cantik sekali bunga ini Wow Indah ya Luar biasa bunga ini Siapa ya yang bisa bikin bunga ini begitu indah Bunga ini menjadi luar biasa Tentu ada penciptanya di sini Wah luar biasa Kita akan cari lagi Apa yang ada yang indah di sekitar kita Apa lagi ini ya? Kita lihat ini yuk Wah Ini Wah Cantik sekali teman-teman Didandani dan berwarna-warni Ada merah Ada hijau Kok? Kok ini daunnya? Ada yang kuning teman-teman Cakep ya Luar biasa ya Luar biasa Siapa yang bikin ini semua Wah Ternyata dunia itu Bagus sekali Dunia begitu indah Kita mau lihat lagi yuk Keanekaragaman Ciptaan-ciptaan yang lain Kita lihat lagi Lihat Apa itu? Wow Burung Burung lovebird Cantik sekali ya Berwarna-warni Ada yang hijau Ada yang hijau Kepalanya kuning dan merah Ada yang hijau Ada yang belang-belang Apa lagi tuh? Ada yang kuning dan orange Oh Lihat Satu lagi ada yang biru Biru Lalu lehernya Itu lihat Warnanya putih Kepalanya Coklat Kehitam-hitaman Luar biasa Luar biasa Binatang-binatang Atau burung-burung ini Kira-kira siapa ya Siapa yang membuat itu semua Sungguh luar biasa Pencipta ini semua Ada burung Ada tanaman Ada kembang-kembang Beraneka warna Ini pasti Penciptanya sungguh luar biasa Aku Menjadi Terpesona Luar biasa Luar biasa pencipta Luar biasa Tuhan Yang sudah menjadikan Segala binatang Dan juga Tanam-tanaman Yang ada di sekitar kita Saya Mau Membuat Membuat Sebuah pujian Ah Membuat pujian Buat Mengagungkan Tuhan Untuk Memasyurkan Nama Tuhan Supaya Nama Tuhan Selalu dikenang Nama Tuhan Selalu dipuji Oleh semua manusia Mari Mari Kita cari Kita buat Lagu-lagu itu Lagu-lagu itu Adik-adik Kakak mau mencari Alat musik Supaya kakak bisa Menciptakan lagu Buat Tuhan Yuk Ikut kakak Mencari Piano Atau gitar ya Apa Apa aja deh Yuk Kita cari Alat musiknya Yuk Adang gak Ingat disini Di mana ya Apakah ada disini Tidak ada Di mana ya Adik-adik Alat musiknya Kok tidak ada Wah Coba Kita cari Di tempat yang lain Yuk Di mana ya Alat musiknya Aduh Kok gak ada Disini juga Mungkin Di tempat yang lain Kalau disini Gak ada Ayo Ada kan Di tempat yang lain Adik-adik Mungkin Disini Ada ya Di mana ya Kita akan cari Adik-adik disini Semoga kita dapat Aduh Ternyata Tidak ada Disini Kita cari Di tempat lain Yuk Wah Barat Barat Alat musiknya Ada disini Yuk Kita cari Yuk Yuk Tidak ada Gak juga Dimana yuk Kita cari di tempat lain Mungkin ada disini Kita mau cari Siapa tahu Anak usinya ada disini Ayo Ternyata gak ada Kita cari Mungkin ada disini Wah Gak ada Kosong Semuanya kosong Gak ada Mungkin kita akan menemukannya Di ruangan ini Ayo Kita cari Di dalam ruangan ini Mana ya Oh mungkin disana Ada disini Tidak ada juga Kemana ya Mungkin ada disini Hmm Kemana ya Mungkin disini Gak ada Gak ada juga Halo Dimana ya Tidak ada Semuanya Adik-adik Sekarang Kita Mau cari Di tempat yang lain Yuk Kakak Masih Ingin Mencari Kakak Ingin dapetin Itu alat musik Supaya kakak Masih terus bisa Menciptakan lagu Buat Ayo Ikut kakak Kita cari Alat musik Adik-adik Eh Ternyata disini Alat musiknya Ada piano Ada apa ini Ada Tigor Wah Kita jadi Buat bikin lagu Ah Kakak senang Sekali Bahwa ternyata Alat musiknya Ada disini Ayo Kita mulai Bikin lagu Buat Tuhan Ayo Adik-adik Sekarang kita Mau ciptakan lagu Yuk Ayo Kita mulai Ciptakan lagu Buat Tuhan Bikin lagu Bikin lagu Bikin lagu Bikin lagu selamat menikmati 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 selamat menikmati